Arab Saudi ingin ikut serta dalam proyek jet tempur generasi ke-6, namun tidak semua mitra potensialnya menyambut baik hal tersebut. Arab Saudi ingin bergabung dengan Inggris, Jepang, dan Italia sebagai mitra dalam program udara tempur global yang bertujuan untuk membangun jet tempur siluman tempest generasi ke-6 dan teknologi canggih lainnya pada tahun 2035. Meskipun pendanaan dari kerajaan Arab dapat meringankan beban keuangan konsorsium, pertimbangan lain membuat Tokyo enggan menyetujui pengakuan Riyadh. Seperti yang pertama kali dilaporkan oleh The Financial Times, Saudi berharap dapat diterima di GJAP dengan imbalan kontribusi finansial yang berpotensi signifikan. Italia dan Inggris kemungkinan besar akan menyambut baik partisipasi Saudi. Negara ini merupakan pemasuk senjata utama bagi kerajaan tersebut. Seorang senior pertahanan Inggris mengatakan kepada The Financial Times bahwa Inggris memandang Arab Saudi sebagai mitra utama dalam program pesawat tempur dan kami berupaya untuk memastikan kemajuan yang kuat sesegera mungkin. Sebuah editorial baru-baru ini di Surat Kabar Inggris Telegraph juga mendukung pengakuan Arab Saudi dengan alasan antara lain bahwa besarnya investasi yang dibutuhkan untuk proyek semacam ini hampir tidak mungkin dibenarkan kecuali biayanya ditanggung bersama. Tanpa sapi perah Saudi, proyek seperti Tempes mungkin tidak akan bisa berjalan. Demikian editorial Telegraph. Di sisi lain, Jepang khawatir penambahan anggota keempat akan memperlambat proses pengambilan keputusan kelompok tersebut yang memerlukan konsensus. Itu menyebabkan program tersebut melewatkan tenggat waktu yang ambisius pada tahun 2035. Tokyo telah mengakuisisi F-35 buatan Amerika, namun penundaan pengembangan jet generasi ke-6 dapat menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan angkatan udara China yang semakin berkembang dalam hal ukuran dan kemampuan. Jepang juga khawatir Arab Saudi mungkin ingin mengekspor jet canggih tersebut ke negara-negara musuh seperti China dan Rusia atau menggunakan hak veto-nya untuk mencegah Tokyo mengekspornya ke salah satu sekutunya. Waktulah yang akan menentukan apakah kekhawatiran Jepang akan mengalahkan kontribusi finansial besar yang bisa diberikan oleh Riyad. Namun ketertarikan Saudi pada Tempes menunjukkan keinginannya untuk mendapatkan pesawat tempur generasi berikutnya dalam dekade mendatang yang merupakan tujuan bagi semakin banyak negara. Indonesia misalnya telah bergabung dengan proyek KF-21 Boramai Korea Selatan yang bertujuan untuk memproduksi jet tempur kuasi siluman pada akhir tahun 2020-an. Indonesia menyetujui 20 persen saham dalam program tersebut dengan imbalan setidaknya 50 KF-21 untuk meningkatkan angkatan udaranya. Kegagalan Jakarta untuk membayar bagiannya tepat waktu telah menimbulkan kekhawatiran mengenai komitmennya yang baru-baru ini coba diredakan dengan menawarkan jadwal pembayaran. Di sisi lain Asia, Azerbaijan baru-baru ini bergabung dengan proyek pesawat tempur siluman TF Kan Turki. Seperti halnya Saudi, Azerbaijan yang kaya minyak dapat menyediakan dana yang sangat dibutuhkan untuk program ini. Ankara juga berharap Pakistan akan ikut serta dalam upaya ini. Ketiga negara tersebut sudah dekat dan bekerja sama secara militer, sering mengadakan latihan di wilayah masing-masing. Azerbaijan sebelumnya menyatakan minatnya untuk meningkatkan angkatan udara era Soviet yang sudah tua dengan jet generasi keempat JF-17 yang dikembangan Pakistan bersama Tiongkok. Baku sekarang mungkin hanya menunggu TF Kan keluar dari jalur perakitan. Jika Arab Saudi memenangkan izin masuk ke GCAP dan jika Tempes selesai tepat waktu, Riyadh akan memperoleh pesawat yang jauh lebih canggih daripada KF-21 atau TF Kan. Tempes bahkan akan menjadi satu generasi lebih maju dari F-35 dan F-22 Amerika Serikat serta J-20 Tiongkok. Versi pertama, KF-21 tidak akan memiliki ruang senjata internal yang merupakan fitur penting dari pesawat tempur siluman generasi kelima. TF Kan akan menampilkan roga internal dan fitur generasi kelima lainnya. Namun pesawat generasi ke-6 seperti Tempes juga akan mulai beroperasi tidak lama setelah Kan selesai dibangun dan dibangun dalam jumlah yang signifikan. Seperti negara-negara teluk Arab lainnya, pilihan Arab Saudi untuk pesawat generasi kelima nampaknya terbatas. Dan nampaknya Riyadh bersiap untuk terlibat dalam proyek 6 generasi sambil memanfaatkan armada F-15 dan Eurofighter tangguh yang ada untuk melakukan intervensi. Dan mungkin memperoleh varian lanjutan dari Rafale Prancis sebagai solusi sementara. Jika Jepang membatalkan keberatannya terhadap pengakuan Riyadh atau mencapai kompromi dengan mitra GCAP lainnya, Angkatan Udara Saudi mungkin akan memastikan keunggulan teknologinya selama beberapa dekade mendatang. Terima kasih telah menonton!